Kemenangan Timnas Indonesia U15 buat media Vietnam dan Amerika bersuara. Halo Football Freak, ini dia update terbaru dari Piala AFF U15 di Thailand 2019. Timnas Indonesia U15 berhasil mempersembahkan kemenangan perdana di ajang Piala AFF U15 2019 usai menumbangkan Vietnam pada hari Sabtu 27 Juli 2019. Kekalahan Vietnam menurut media ternama Vietnam Bomda dikarenakan terpukulnya mental dari pemain Timnas Vietnam U15. Menurut media Vietnam, bongda.com.vn mental dari pemain Vietnam telah hancur ketika Indonesia memasukkan 2 gol ke gawang mereka. Selain itu, para pemain Vietnam tidak mampu memanfaatkan berbagai peluang emas menjadi sebuah gol. Kemasukan 2 gol telah memukul mental dari pemain muda Vietnam U15. Meski tim telah mencoba untuk bangkit dan berusaha membuat gol namun penampilan yang kurang baik dari para striker Vietnam U15 membuatnya tidak mampu sama sekalipun memasukkan bola ke gawang lawan. Tulis pernyataan dari laman bongda.com.vn Dan siapa sangka, ternyata media asing Fox Sport juga menyoroti kemenangan dari Timnas Indonesia U15 ini. Dalam akun Twitter resminya, Fox Sport Asia menyebutkan bahwa Indonesia telah memulai langkahnya di Piala AFF U15 2019 dengan luar biasa. Awalan yang sangat brilian dari sang juara bertahan, tulis Fox Sport Asia dalam akun Twitternya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan juara bertahan di gelaran Piala AFF U15 tahun ini. Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menggondol gelar Piala Piala AFF di mana ketika itu Timnas Indonesia dibela oleh Bagus Kaffi dan kawan-kawan. Lalu bagaimana komentar Bima Sakti setelah timnya mengalahkan Vietnam? Kita bersyukur Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan. Laga perdana memang sulit. Ada poin yang harus diperbaiki untuk pertandingan kedua nanti. Perbaikan nanti mulai dari masalah fisik, penyelesaian akhir, dan yang paling penting mental mereka harus dijaga. Selain itu, Bima juga ingin pemainnya tidak cepat puas dengan kemenangan atas Vietnam. Dia ingin pemainnya tetap rendah hati dan tidak over confidence. Saya juga sudah sampaikan ke pemain untuk jangan pernah puas diri, tetap rendah hati karena pertandingan masih panjang. Ada 4 laga lagi. Jadi Alhamdulillah kita menang hari ini berkat doa masyarakat Indonesia juga. Selesai kemenangan lawan Vietnam, Timnas Indonesia U15 akan menjalani laga kedua melawan Singapura pada hari ini, hari Senin 29 Juli 2019 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu persiapan apa yang akan dilakukan oleh Bima Sakti? Menurut Coach Bima, dia akan merotasi pemainnya agar terjaga stamina dan tenaganya untuk setiap pertandingan berikutnya. Mengenai peluang, dia menganggap pertandingan nanti adalah nothing tools, yang penting berusaha lebih keras lagi. Oke Coach, kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U15. Jangan lupa saksikan siaran langsung Indonesia U15 versus Singapura U15 di SCTV pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. So, kira-kira berapakah skor akhir Indonesia U15 versus Singapura U15? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.